Intro Masyarakat Indonesia umumnya akan menghabiskan banyak uang saat momen natal dan tahun baru datang Tetapi kamu bisa mengubah kebiasaan itu dengan memanfaatkan peluang bisnis Dengan adanya momen natal, pastinya masyarakat akan banyak kebutuhan maupun keinginan ini itu yang ingin dibeli Nah, kalau kamu jeli melihat peluang, kamu patut mencoba 4 peluang bisnis berikut ini Jualan kue natal Peluang bisnis pertama, kamu bisa jual kue natal Sebenarnya, menjual kue tidak hanya saat natal, kamu juga bisa lakukan saat idul fitri Cukup banyak pilihan kue yang sekiranya bisa menggambarkan suasana hangatnya natal Seperti kelapertar, pai susu, cheesecake, atau brownies Kamu juga bisa menjual kue kering seperti kastengel, putri salju, dan nastar Meskipun pembelinya tidak sebanyak lebaran Tapi, ide bisnis jual kue natal bisa cukup menguntungkan Kalau kamu pintar mempromosikan lewat media sosial atau bahkan dari mulut ke mulut Perlengkapan natal Peluang bisnis ini menggiurkan untuk dijalankan Yakni menjual perlengkapan natal seperti topi, shawl, pohon cemara plastik, atau bungkusan kado Untungnya lagi, kalau kamu berjualan perlengkapan natal Kamu tidak perlu takut barang-barang terbuang sia-sia ataupun barang tidak laku Barang jualan kamu bisa tetap disimpan untuk tahun depan Jadi bisa menekan kerugian Jualan parsel Selanjutnya, kamu bisa bisnis berjualan parsel Parsel cocok ditawarkan untuk umat kristiani yang sedang merayakan hangatnya natal Karena suka membagikan hadiah ke tetangga ataupun kerabat Kalau ingin lebih banyak untung lagi Kamu bisa menawarkan ke perusahaan agar kuantitasnya lebih besar Selain kamu menawarkan parsel secara langsung Kamu juga bisa berjualan parsel lewat media sosial ataupun marketplace yang ada Untuk menjangkau lebih banyak pembeli Bahkan kamu bisa berjualan parsel saat momen lebaran Catering makanan Peluang bisnis berjualan makanan atau catering juga bisa kamu lakukan saat malam natal Di beberapa hotel atau keluarga besar biasanya mengundang saudara ataupun kerabat mereka Untuk datang ke rumahnya merayakan natal bersama Ketimbang harus repot memasak sendiri Sebagian orang memilih untuk menggunakan jasa catering Selain itu, pilihan menu makanan bisa lebih banyak dibandingkan memasak sendiri Terima kasih telah menonton!